Intro Pada tutorial sebelumnya, kita telah membuat efek-efek dari environment Pada tutorial ini, kita akan membuat efek animasi hujan dengan spray yang ada pada partikel system Pertama, buat sebuah plane terlebih dahulu dengan klik Create Pilih Geometry dan klik Plane Klik dan drag Plane pada View Perspektif Untuk warna plane, bisa kita ubah dengan cara klik Modify Klik kotak warna dan pilih warna pada Object Color dan klik OK Selanjutnya, tambahkan objek pohon di atas Plane Caranya, klik Create Pilih Geometry Dan ubah Standard Primitive menjadi Ice Extant Pada Objective, pilih Pollage Kemudian, pada Populate Plans, akan muncul beberapa pilihan pohon yang bisa digunakan Klik dan drag di atas Plane pada View Perspektif Untuk memperkecil ukuran pohon, klik Modify dan atur ukuran High pada Parameter Klik Select and Move Dan pilih objek pohon untuk menggeser posisinya Untuk memperbanyak objek pohon, tekan Shift pada keyboard Kemudian, klik dan drag ke Sumbu X atau Z Jika muncul kotak Clone Option, pilih Copy Karena kita akan membuat objek dengan ukuran yang sama Selanjutnya, klik OK Terima kasih telah menonton! Untuk memberi efek hujan, kita klik Create Ganti Ice Extant pada Geometry dengan Particle System dan pilih Spray Selanjutnya, drag pada Top View Dan sesuaikan ukurannya Supaya objek plane dan juga pohon berada di dalam Spray Aktifkan Select and Move Dan pilih Left View Pada tampilan Left View, objek Spray masih berada di bawah plane Untuk menaikkannya, tarik sumbu Y Selanjutnya, pindah ke View Perspektif Dan aktifkan Spray Klik Modify Ubah nilai Drop Size pada Parameter menjadi 10 Drop Size di sini berfungsi untuk mengatur ukuran panjang efek Spray Tekan Play untuk melihat hasil animasi yang telah dibuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.